King Fenix makin gana Smartphone terbarunya dengan 3D Curve AMOLED Display 120Hz 2K Video Recording 50MP Vlog Camera RAM 16GB dan ROM 256GB Cuma 2 jutaan Oke yuk langsung aja kita unbox Disini sudah ada smartphone terbaru dari Infinix C-Zero 30 ya Untuk fitur-fitur unggulannya disini guys Ada 50MP Front Vlog Camera Yang untuk kamera depannya ini bisa ngerekam hingga resolusi 2K 30fps Terus ini juga ada NFC dengan RAM up to 16GB ya 8GB plus 8GB Dengan ROM 256GB Untuk lebih lengkapnya ada di bagian belakang boxnya ya Jadi ini juga punya layar 120Hz 3D Curve AMOLED Gokil pasti mewah banget Dengan 45W Super Charge Dengan 5000mAh baterai Untuk RAM-nya ini up to 16GB Dengan kamera belakangnya juga mantep nih 108MP Dan prosesornya Helio G99 Jadi ini yang versi 4G-nya ya Karena ada juga yang versi 5G-nya Nah terus untuk warnanya ini yang kita bahas Sekali ini yang warna Sunset Gold Oke yuk langsung aja kita unbox ya Jadi ini masih plastikan guys Ya jadi ini dia HP-nya guys ya Si Infinix Zero 30 Kita nanti bahas nih ya Yang warna Sunset Gold Ya berasa keren Dan untuk kelengkapannya disini Kita dapat ini biasa Kayak buku manual dan kartu garansi Terus ini kayak ada anti gores gitu ya Dan disini ada softcase Transparan Lumayan Terus disini ada kabel USB Type-C Dan disini ada adapter charger Dengan output 45W Terus ini ada SIM ejector ya Jadi SIM ejector-nya ada di bagian bawah ini guys Oke kita bahas HP-nya guys ya Jadi untuk HP-nya sendiri ini Kita buka dulu ya Oke Wihdi Kita copot dulu nih Untuk sticker image-nya Biar makin clean Dan seperti ini desainnya ya Jadi untuk kameranya Ini framenya cukup gede Dan disini 108MP AF Ultra Clear ya Ini ada tulisannya Kameranya ada 3 Nih 1, 2, 3 Sama 1 lampu flash Desainnya bagian belakangnya melengkung So ketika dipegang sih ini nyaman Dan untuk bagian depannya Wihdi Ini feel-nya mewah banget guys ya Keren-keren Tapi ini beda sama Itel kemarin ya Yang layarnya juga curve Tapi ini refresh rate-nya lebih tinggi Di 120Hz nih Wih gila ya Mantap Nah terus disini untuk bagian samping Ada tombol power dan juga volume Kalau di bagian atas nih Disini ada yang tertulis nih Apa nih Powered by Infinix Terus ada mic Ada speaker ya Jadi ini dual speaker Karena untuk di bagian bawah Ini juga ada speakernya Terus ini ada USB-C Ada mic Ada slot SIM Kita coba intip Oh jadi dia tipenya sandwich Dual SIM ya Tanpa ada slot micro SD Dan kalau di bagian sisi ini Polosan aja Oke langsung aja kita Nyalain Setup dan install beberapa aplikasi Buat kita nyobain lebih lengkap sih Infinix Zero 30 4G ini Yuk Nah yang pertama kita bahas di harganya dulu ya Jadi Infinix Zero 30 4G Ini untuk harga normalnya di Rp 3.099.000 Dan untuk harga flash sale-nya Di Rp 2.899.000 Ini ada juga yang versi Zero 30 5G ya Yang untuk harga normalnya di Rp 4.299.000 Dan untuk harga flash sale-nya di Rp 4.099.000 Untuk link belinya aku set di deskripsi video ya Dan Infinix guys Punya standar baru nih Buat kelas HP Rp 2.000.000 Layarnya curve AMOLED Bezel-nya tipis Jadi tampilannya ini ganteng banget Ukuran layarnya di 6.78 inch Curve AMOLED ya 100% DCI-P3 Dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate-nya di 120Hz Dan berlapis Corning Gorilla Glass Dan tentu saja Ini support in display fingerprint Untuk iOS on display-nya ini ada ya Tapi dia nggak selalu aktif Aktif lagi kalau dipegang HP-nya Nah lanjut buat performanya Ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ya memang bukan chipset baru Tapi performanya masih oke lah Buat kelas harganya Untuk RAM-nya ini 8GB LPDDR4X Plus Ada tambahan RAM 8GB Kalau ROM-nya ini 256GB UFS 2.2 Untuk OS-nya ini menggunakan XOS versi 13 Berbasis Android 13 Nah untuk gaming sendiri ya Ini aku tes main Mobile Legends Bisa grafis Ultra Dan dapat frame rate super Dan kalau buat PUBG Mobile Ini grafis mode dapat frame rate Ultra Dan enak juga buat PUBG Karena untuk layarnya ini responsif Dan juga giro-nya ini hardware Nah untuk PUBG sendiri Aku tes main sejam Jadi suhunya ini nggak sampai 40 derajat Celcius ya Jadi bener-bener nih pawang Mediatek Dan baterainya aku main sejam Berkurangnya 7% aja Jadi 5000 mAh baterainya Ini awet ya Dan charging-nya juga cepat guys 45W super charge Ngisi 75% Dalam waktu 30 menit aja Nah yuk lanjut Buat kameranya sendiri ya Jadi untuk kamera belakang Ini kamera utamanya 108MP PDAF Plus 2MP Plus 2MP ya Jadi nggak ada lensa ultra wide Untuk kamera depannya ini 50MP Nah untuk mode kameranya sendiri Ini ada mode AI Atau auto Terus ada portrait Ada mode super malam Dan ada mode lainnya Dan tentunya ada mode video Dan disini ada mode film pendek gitu guys ya Nanti kita coba ini Mode filmnya Dan ini ada beberapa sampel hasil foto Dan video yang saya ambil Menggunakan Infinix Zero 30 ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini perekaman dari video kamera belakang Infinix Zero 30 ya Ini direkam di resolusi maksimalnya 2K 30 fps Untuk hasilnya sih cakep Cuman kalau di resolusi ini Dia kurang stabil ya Nah ini aku aktifin ultra stabilnya ya Jadi untuk videonya jadi lebih stabil Tapi untuk resolusinya sendiri Ini mentoknya di 1080 ya Full HD Ya sesuai kebutuhan aja Pengen detail yang lebih oke Atau hasil video yang stabil Nah kalau ini untuk hasil video dari kamera depannya Jadi sama aja ya Kalau misalnya kita rekamnya di resolusi 2K Dia ini hasilnya bagus Detailnya juga tentu lebih oke Tapi emang kurang stabil Dan disini kita bisa aktifin ultra stabilnya Hasilnya bisa lebih stabil Tapi untuk resolusinya dia mentok di resolusi Full HD Nah kalau untuk fitur lainnya Ini udah IP54 Waterproof ya Jadi dia ini tahan percikan air Dari segala arah Terus ini juga bisa NFC Dan buat audionya Ini JBL Audio Tuning Dan Hi-Res Dual Speaker with DTS Dan berikut untuk hasil speakernya Nah untuk kesimpulan video kali ini Makin mantap nih guys Infinix ngebawa smartphone yang desainnya tuh berasa flagship ya Terutama di layarnya Displaynya ini curve AMOLED screen Dengan refresh rate 120Hz Yang biasa ada di HP 5 jutaan ke atas Dan ini cuma 2,8 jutaan aja Kalian udah bisa dapet HP seganteng ini Gimana guys? Tertarik gak sama smartphone Infinix terbaru ini? Kasih komen di bawah ya Sekian dari saya Ade Thank you udah nonton video ini sama misi Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk